Hai, di video sebelumnya kita sudah belajar untuk mendapatkan data dari komunikasi serial Bluetooth tapi datanya baru satu yaitu karakter bagaimana semisal data yang ingin dikirimkan itu banyak dan dalam bentuk angka nah kali ini kita akan belajar untuk mendapatkan data atau parsing data dari data yang banyak oke, kita masuk ke bagian codingan di Arduino kita buka dulu Arduino IDE-nya ini sudah kita siapkan untuk komunikasi Bluetooth-nya ini masih sama seperti video sebelumnya ya library yang kita gunakan yaitu adalah bluetoothserial.h kemudian kita buat objek dari kelas Bluetooth Serial bernama SerialPT kemudian kita buat variable array string yaitu data code isinya 5 kemudian ada data terima, ini bentuknya string kemudian ada array integer isinya 5 juga ini akan mengampung agak 5 data ya berarti 5 data integer di voic setup kita atur baut rate-nya ke 11.5.200 kemudian ke SerialPT-nya kita inisualisasi dengan menggunakan fungsi gelpiken parameternya adalah nama Bluetooth jika sudah siap maka kita akan mengambil gelusan PT sudah siap di voic loop kita akan mengecek apakah ada data yang diterima oleh si SerialPT menggunakan fungsi SerialPT got available jika ada maka akan kita baca katanya menggunakan SerialPT got read yang kita konversi ke char atau karakter ini kita kumpulkan dulu ke data terima yang dalam bentuk string kemudian karena data yang kita terima dari SerialPT ini ada tambahannya di belakang ada garis miring R dan garis miring N maka panjang data minimal yaitu 2 karena ada tambahan 2 gata kaki kemudian kita tampilkan kelebih dahulu kemudian kita coba trim supaya gata belakangnya hilang jika sudah kita upload oke sudah selesai kita buka Serial Monitor-nya kemudian kita reset supaya dari awal jika sudah kita hubungkan kelebih dahulu bluetooth-nya oke ini sudah terhubung kita coba kirim 5 data engagement ya tapi dengan format seperti ini gata kemudian koma gata, koma gata, koma gata, koma terakhir gata, terus koma lagi seperti ini ya formatnya jadi setelah gata pasti ada koma kita kirim untuk lebih gauh dulu oke di Serial Monitor juga sudah kelihat kelihat itu nge-print terus-menerus karena datanya belum kita kosongkan kosongkan kita ulang kita ulang aja oke ini sudah selesai uploadnya kita klik aja dulu kemudian kita reset oke ini sudah siap karena tadi sempat terputus kita hubungkan lagi oke ini sudah terhubung kita upload kita kirim lagi katanya oke ini sudah terkirim ya lagi ada 10,5 30,8 90 kita akan memparsing gata-gata ini supaya jadi 5 data integer karena ini masih dalam bentuk string ya oke untuk hal yang pertama kita lakukan adalah mencari posisi dari komanya sebagai titik kacuan kita akan menggunakan fungsi dari index of kita gunakan variable idx sebagai pengampung dari index komanya kita mulai dari index 0 karena ini data koma perkama maka kita tinggal masukkan karakter koma kita copy aja kemudian untuk data selanjutnya maka kita mulai dari posisi koma sebelumnya kita tambah 1 kita copy aja sampai dapat 5 posisi koma kita coba tampilkan kelebih dahulu posisi komanya kita coba 2 posisi aja 2 posisi awal oke ini sudah kita upload ulang oke ini sudah terupload kita buka kita buka serial monitornya kemudian kita reset belum sudah aktif ya kita kirim katanya oke itu kan untuk posisi koma yang pertama itu agak di index 2 atau posisi ketiga dan untuk koma yang kedua ada di index 4 atau ke data ke 5 jika kita hitung dari sini 0 1 2 berarti sudah benar ya dan 3 4 ini sudah benar indexnya ini baru indexnya kita akan potong data stringnya hanya untuk angka-angkanya saja kita gunakan array string yaitu data ke kita mulai dari 0 kemudian untuk memotong datanya menggunakan substring untuk parameternya yaitu adalah posisi awal dan posisi si koma berarti agak idx 0 untuk data yang kedua berarti kita mulai dari dari idx 0 plus 1 kita mulainya hingga idx 1 seperti ini kita copy aja oke seperti ini kita akan tampilkan data awalnya juga sebagai perbandingan seperti ini kita upload tulang oke ini sudah selesai kita buka serial monitor nya kita reset produk sudah siap kita krimkan lagi katanya ini untuk data perkamanya yaitu index 0 itu datanya 10 kemudian data kedua atau index 1 datanya 5 tapi ini masih dalam bentuk string belum kan belum dalam bentuk integer kita perlu konversi data string ini menjadi integer seperti ini pengusiannya jadi data array integer ke 0 itu sama dengan data go index 0 dikonversi ke integer menggunakan to in kita copy aja sampai dapat 5 data oke ini sudah sesuai index nya kita tampilkan lagi oke sudah kita upload ulang oke sudah kita buka serial monitor kita reset sudah siap kita coba kirim katanya oke oke sama ya kata yang dalam bentuk string yang kata dalam bentuk integer untuk membuktikan bahwa itu sudah dalam bentuk integer kita akan coba operasikan baik tambah kali bagi oke ini masing-masing data sudah kita coba operasikan tambah kali kali tambah dan tambah kita upload ulang oke sudah selesai upload kita clear dulu aja kita reset bluetooth juga siap kita kirim katanya oke data pertama harusnya kan 10 kita tambahkan 1 jakinya 11 data kedua harusnya 5 kb kita kali 2 jakin 10 data ketiga harusnya kb tapi kb kali 3 jakinya 90 data keempat harusnya 8 tapi kita tambah 4 jakinya 12 yang terakhir katanya 90 harusnya tapi kita tambah 5 jakinya 95 oke ini sudah membuktikan bahwa data yang dalam bentuk string ini sudah kita parsing menjadi dalam bentuk integer seperti ini ini adalah salah satu cara untuk komunikasi data jika data yang kita kirim banyak jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain bisa tulis di kolom komentar terima kasih yang suka menonton selamat mencoba terima kasih Terima kasih.